Kawanan pencuri diringkus polisi usai membobol sualayan. Dalam saat beraksi, pelaku menggunakan sendok makan untuk membobol kotak uang. Pria pencuri ini diringkus petugas Satres Krimpol Resgresik karena membobol sualayan, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, dan kaunter telpon genggal. Yang mengejutkan, senjata utama aksi mereka hanya satu, yakni sendok makan. Sendok inilah yang digunakan para tersangka untuk membongkar kotak uang. Tak tanggung-tanggung, selama aksinya mereka telah membawa kabur sejumlah dagangan senilai puluhan juta rupiah. Polisi menyita 1.500 bungkus rokok, puluhan unit telpon genggam, satu unit sepeda motor, serta sendok makan dan penggaris logam yang jadi alat bantu tersangka. Dia menggunakan alat ini berupa dengan penggaris besi dan sendok yang digunakan. Jadi ini harus kita waspada pelaku-pelaku yang cukup liha ini, agar menjadi kewaspadaan untuk kita bersama dengan alat yang sesederhana ini, bisa mereka melakukan kejahatan dengan total kerugian yang cukup besar. Kawanan tersangka diringkuh setelah polisi mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kawanan tersangka. Cara menentukan kamu, itu jadi sasaranmu gimana? Gambaran, Pak. Jalan-jalan. Oh, kamu jalan dulu, kamu gambar TKB-nya? Iya. Oh, gitu? Salah satu tersangka merupakan residivis yang bebas kasus narkoba karena asimilasi. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman sembilan tahun penjara. Degresik Jawa Timur, Agus Ismanto, Ayus, Mamporkan. Jawa Timur, Agus Ismanto, Ayus, Mamporkan.